Oke, saya akan share tentang bagaimana cara menghilangkan insomnia atau menyebutkan insomnia atau gak bisa tidur Tapi sebelum itu kita bahas, tolong di subscribe dulu channel youtube saya di like dan di komen atau di share ke media sosial anda ke siapapun yang membutuhkan ini biar banyak lagi orang yang bisa mendapatkan alfaat dari sharing ini Insomnia, gak bisa tidur Sampai jam 2 malam, gak bisa tidur jam 3 malam, gak bisa tidur jam 4 malam, gak bisa tidur jam 4 pagi ya Sebenarnya tidur itu penting banget ya, penting banget untuk apa? Untuk mengistirahatkan tubuh kita, memproses metabolisme dengan baik disitu Lalu juga memproses pikiran-pikiran yang terjadi waktu kita bangun sehingga kita bisa gak hang gitu ya Kalau kita gak tidur sama seperti HP, banyak aplikasi yang dimain ga hang pikiran kita Dengan tidur kita lebih enak lebih enak Tapi orang-orang yang insomnia gak bisa merasain gitu, makanya mereka stress banget Insomnia itu ada 2 penyebabnya, yang pertama Kebiasaan, kebiasaan tidur yang gak apa namanya Kebiasaan tidur yang tidak terjadwal dengan baik, yang tidak teratur Tidurnya jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam Karena memang ada pekerjaan, karena suka bergadar, karena main game dan sebagainya Maka kalau ini yang terjadi, ubah kebiasaan tidur anda Dengan cara apa? Ya diubah aja pola tidurnya Kalau gak bisa tidurnya gimana? Berarti anda harus melupanya Kalau misalkan anda tidurnya jam 2 malam Lalu bangunnya jam 9 pagi Oke, tidur Untuk awal-awal jam 2 malam tidur gak apa-apa Tapi jam 5 pagi anda harus bangun Gak boleh tidur sampai jam 6 Sampai jam 6, sampai jam 8 malam Sampai jam 9 malam, gak boleh tidur Karena kalau anda tidur nanti siangnya Malamnya juga akan bergadar lama Dan siku itu harus dipotong Ya, anda bisa berolahraga Sebelum tidur, atau anda bisa berolahraga sore hari Jogging misalkan Biar apa, biar membuat tubuh anda Bisa merasa capek dan artinya Anda bisa terhadap dengan baik Hindari yang namanya Main game atau Memang lihat gadget di waktu malam Dan melakukan aktivitas di malam hari Itu akan membuat anda misalnya Ya, itu penyebabnya adalah kebiasaan Yang kedua penyebabnya adalah Masalah yang belum selesai Gak bisa tidur, itu karena Kalau masalah belum selesai Gak bisa tidur, karena pikiran anda masih merasa bahwa Ada hal yang belum selesai Ada hal yang belum selesai Sehingga kita gak bisa tidur dengan baik Dan, tidur dengan nyenyak Jadi, masalahnya harus anda selesaiin dulu Gak bisa tidur, itu berarti sinyal, simptom Kejala Yang beritahu anda bahwa Ada yang salah nih dalam Dalam pikiran kamu, dalam hidup kamu Yuk kita beresin Itu sinyal dari tubuh kita sebenarnya Ya, kita harus beresin Gak tahu apa yang harus diberesin Anda sendiri yang tahu Apa yang harus diberesin Apakah itu adalah masalah butang Atau itu masalah Apa namanya Tugas-tugas sekolah Tugas-tugas kuliah Tugas-tugas kantor misalkan Harus diberesin, ya diberesin dulu Nah, biasanya Orang itu gak sadar bahwa dirinya punya masalah Tugas-tugas Harus ada penyelesaian di situ Anda harus berfokus pada Solusi Ya Jadi, kalau misalkan ini disebabkan Trauma masa lalu Maka trauma itu harus disembuhkan Harus direndahkan di renggis Jadi, gak bisa anda Apa namanya Membiarkan itu Karena Infominya itu bukan Bukan Yang harus diatasi Satu-satunya Tapi juga Introninya itu memberitahu Anda bahwa ada masalah lain Dalam hidup anda Dia hanyalah gejala Gitu loh Kalau gejalanya hilang Ya, anda pasti akan bisa tidur lagi Jadi, coba cari di dalam diri anda Apa yang belum selesai I finish Bisnis apa Bisnis apa yang belum selesai Di dalam diri anda Coba selesai Jangan Jangan anda sedang lari dari masalah Jangan-jangan anda sedang mengambil sesuatu Coba cari dan selesai Jadi, kalau anda sudah menemukan masalahnya Dan anda selesai Anda pasti akan bisa tidur Ya Kalau ini Pasti menjadi sulit bagi anda Silahkan datang ke School Look terdekat Anda bisa melihat saya juga Di web saya juga Di telegram saya juga Di Facebook Dan sebagainya Anda bisa mencarinya Ya, di www.danakwaspolo.com Atau www.bilihanspolo.com Atau di Facebook saya juga bisa boleh Nanti kita akan bisa berhasil terus Buntes ya Semoga-mudahan Fisik dan psikis anda menjadi lebih sehat Jangan sampai insomnia Tidur itu enak banget Karena dia akan memproses Pikiran dan fisik kita menjadi lebih baik lagi Salam sehat dari saya Danang Basworo Psikolog Assalamualaikum